Pemirsa hadir dengan baju adat dayak pada upacara detik-detik proklamasi hari kemerdekaan RI ke-78 tahun. Ketua Borneo Kepri Suhadi mengajak masyarakat Batam terus memopuk jiwa nasionalis dan cinta tanah air. Upacara detik-detik proklamasi hari kemerdekaan RI ke-78 tahun tingkat kota Batam yang dikelar di alun-alun dataran Engkuputri juga dihadiri perwakilan paguyuban yang ada di kota Batam. Pada upacara sakral ini, mereka menggunakan baju adat dari daerah masing-masing. Seperti yang dikenakan ketua Borneo Kepri, Suhadi bersama beberapa orang perwakilan paguyuban Borneo asal kota Batam. Suhadi terlihat menggunakan baju adat suku dayak dengan nama Sapi Sapa. Bersana adat yang dikenakan Suhadi dilengkapi dengan aksesoris mahkota Enggang, Gelang, Kalung, dan Manda. Dalam kesempatan ini, politisi Partai Nasdem yang juga sebagai ketua Borneo, Suhadi mengatakan dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun. Dengan usia 78 tahun, Indonesia sudah semakin maju. Sebagai ketua Borneo Kepri, ia hadir untuk lebih mengenalkan lagi baju-baju adat suku dayak asal Kalimantan ini di kota Batam. Indonesia yang ke-78, dengan ke-78 ini Indonesia semakin maju dan semakin jaya. Pak, ini mungkin apa nih? Kenapa, motivasinya pakai pakaian adat dari adat mana ini, Pak? Hari ini saya menggunakan adat tradisional kelihatan, khususnya dari dayak. Dayak. Membunyakan hari kembaikan kita yang ke-70. Apa aja sih, Pak, yang dipakai ini, Pak? Nah, ini kita dari Kucung Duru, Kas Kalimantan, bersama bulu-bulu yang kita berhenti. Suhadi yang juga sebagai calon anggota DPRD Provinsi Kepri, Dapil Kota Batam ini, mengajak masyarakat Kota Batam untuk mengisi kemerdekaan. Ini hal yang positif yang menumbuh kembangkan jiwa nasionalis cinta tanah air. Baginya, walaupun berbeda-beda suku dan budaya, tetap satu bineka tunggal Ika. Demikian Ferdino melaporkan dari Batam. Tidak, 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 Tidak. Terima kasih.